Intro Halo teman-teman, dimanapun lo bersantai Di video sebelumnya gue menjawab pertanyaan kenapa sekarang harga fisteng lagi mahal Dan keliatannya dari video tersebut kayaknya jadi makin kepo nih ya Ada apa sih emang di artist fest gitu kan? Kok bisa bikin harga fisteng naik jauh banget gitu loh? Oke jadi gini, pada saat event tersebut berlangsung Setiap kali lo nebang pohon ada kemungkinan lo bakal dapet item yang namanya mooncake Sebenernya sih mooncake ini ada 6 jenis ya Tapi disini kita bakal bahas 1 jenis aja yaitu balance mooncake Kita sebut aja BMC biar gak kepanjangan ya Terus kenapa cuma BMC aja yang kita bahas disini? Karena diantara 6 kue tersebut, ini yang paling jarang didapetin dan ya otomatis harganya lebih mahal ya Emang BMC ini buat apa sih? Jadi BMC adalah salah satu item yang kita butuhkan kalo kita pengen bikin Zeus Paunub, harusnya Zeus Zeus kali Wow, sotoy Untuk bikin Zeus, jadi ini adalah resepnya Disini sih ditulisnya kita cuma butuh 20 BMC ya Tapi untuk bikin item yang ini nih Kalo yang ini gue beneran gak tau gimana cara nyebutnya ya Songpion kayaknya Oke sebut aja pisang lah ya Untuk bikin satu pisang ini yang kita butuhkan adalah 6 BMC Berarti kalo mau bikin 20 yang kita butuhkan adalah 120 BMC Jadi totalnya untuk bikin satu Zeus kita butuh 140 BMC Untuk harganya per 1 BMC kalo disini sih tulisannya sekitar 17-20 WL ya Tapi yang nulis juga kurang yakin sih disini ada tanda tanya kan Terus disini ada tulisan Nick Akashi mau ngebeli dengan harga 12 WL per 1 BMC nya Oke kalo misalnya 1 BMC itu adalah 12 WL 140 BMC berarti 1680 WL ya Mahal kan? Jadi karena itulah Banyak player yang berharap bisa profit dari sini Nonepon sebanyak-banyaknya Jadi nanti pada saat event dia juga bakal dapet BMC yang banyak juga jumlahnya Meskipun harga BMC ini pada saat event bakal turun sih Karena kan banyak yang jual ya Sebenernya sih kalo setau gue ya Cara ngitung yang bener-bener pasti itu gak ada Tapi beberapa orang di luar sana Percaya bahwa hal tersebut bisa kita prediksi dengan menggunakan rumus ini nih Jumlah seed dikali 0,00 rarity Sekarang kita coba hitung misalnya Kita punya 5000 fish tank seed Berarti hitungannya 5000 dikali 0,0042 Jadi hasilnya 21 ya Terus untuk dapetin 140 BMC Kita harus tanam berapa fish tank seed nih Kalo gitu hitungannya jadi gini 140 bagi 0,0042 berarti 33.333 Ya 33.400 seed lah ya Oke contoh lain lagi nih Misalnya sekarang kita punya modal 1DL Terus masih ragu gitu kan Tanam fish tank atau chandelier ya Soalnya chandelier kan rarity nya lebih tinggi ya Kalo gitu coba hitung aja ya Chandelier per 1WL nya dapet 6 seed Kalo gitu 1DL berarti 600 seed Jadi 600 dikali 0,0087 Hasilnya 5,22 Terus fish tank per 1WL sekarang dapet 25 seed 1DL berarti 2500 seed ya Jadi 2500 dikali 0,0042 10,5 Kalo diliat dari perhitungan ini sih Sebenernya ya keliatan banget ya Yang menang tuh fish tank 2 kali lipatnya gitu Apalagi fish tank bisa dipanen setiap hari kan Setelah event ini berakhir Pastinya bakal banyak yang jualan fish tank nih Dan karena banyak yang jual Jadinya harga fish tank turun lagi deh Tapi ada juga sih yang gak ngejual fish tank ya Yang gak ngejual ini Kayaknya bakal nyimpen fish tanknya Sampai winter fast nanti Karena kan pada saat winter fast Harga fish tank naik lagi tuh Nah disitu dia jual Terus paper gimana turun gak nih Ya samalah dia juga turun Banyak yang jual kan Chandelier apalagi chandelier Bahkan chandelier ini Di hari pertama harvest fast juga Harusnya udah mulai turun ya Ngapain beli di hari pertama ya kan Eventnya cuma 7 hari Chandelier waktu tumbuhnya 7 hari lebih Gak keburu dong Oke sekarang kita masuk ke giveaway di video ini Dan ya gue dapet sumbangan lagi Jadi giveaway kali ini adalah Cara ikutannya like video ini Terus terus di komen Grow ID dan Instagram lo Jangan lupa follow Instagram gue juga Karena pengumumannya nanti akan ada disana ya Barusan sih gue baca di wikio.com Dan gue menemukan ini Terus gue googling Keliatannya sih antara 22 atau 24 September deh Jadi seperti itulah ya Jadikan video ini sebagai referensi aja Karena bisa aja nih harvest fast tahun ini Agak beda dengan tahun kemarin Gak tau kan Yang nentuin kan Ubisoft Kalau kita mah tinggal main aja udah ya Oke lah Mudah-mudahan banyak pemain Growtopia Indonesia Yang auto melek setelah nonton video ini Kalau udah auto melek berarti auto sub juga lah ya Thank you Thank you Terima kasih sudah menonton Et們